Polisi langsung mendobrak pintu sebuah rumah berduga neroris di perumahan klaster Sakura Blok E14 nomor 2A, Batam Center Batam, Kepulauan Riau. Tidak ada perlawanan dari pemilik rumah. Dua orang penghuni rumah bernisial T dan ES berhasil diamankan petugas. Dua lelaki ini merupakan teroris jaringan Solo yang diketuai oleh GRD. Dari pegerbekan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti dua pucuk senjata api dan bahan dasar pembuat bom. Sebelumnya, tim Densus 88 juga menggerbek sebuah rumah milik terduga teroris jaringan Solo di perumahan Mediterania, Batam Center, Kepulauan Riau. Terduga teroris berisialah GRD merupakan otak pelaku serangan bom di Polres Solo tanggal 5 Juli 2016 lalu. Dari pegerbekan, polisi berhasil mengamankan terduga teroris berserta istri dan seorang anaknya. Polisi juga berhasil menyita senjata api dan alat panah. Terduga teroris dikenal, tertutup, dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Terima kasih.